Selamat malam teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel kabar sehat Nah, di depan saya ini ada beberapa krim dan juga obat gatel-gatel ya Karena kemarin banyak sekali yang berkomentar Bang, apa sih obat gatel-gatel di daerah buah zakar, selangkangan, atau di kemaluan seperti itu Jadi banyak sekali teman-teman, di sekitar-sekitar itu ya Karena daerah itu adalah daerah yang sangat lembab Karena banyaknya sekali komentar yang masuk Jadi saya tidak bisa membalas satu persatu Di sini saya akan buatkan videonya Khusus buat teman-teman yang kemarin bertanya Dan juga teman-teman yang mungkin selama ini mengalami gatel-gatel itu luar biasa Nah, jadi teman-teman yang perlu diketahui sebelum teman-teman itu membeli obat Teman-teman itu harus tahu dulu Penyebab gatel-gatel di daerah buah zakar, ataupun selangkangan itu apa Karena banyak sekali ya teman-teman penyebabnya Penyebabnya itu bisa disebabkan oleh bakteri, kemudian jamur, banyak sekali Nah, di sini teman-teman saya akan bahas secara umum ya Secara umum bahwasannya penyebab mengapa buah zakar kita atau daerah selangkangan kita itu gatel-gatel dan ingin sekali kita garu Itu yang pertama teman-teman, itu disebabkan karena infeksi jamur Nah, jamur itu akan tumbuh dan berkembang teman-teman Itu baik di suhu yang lembab ataupun hangat Dimana lagi kalau bukan di lipat-lipatan atau celah-celah yang ya mungkin tidak masuk udara seperti itu ya Dan itu sangat senang sekali jamur itu tumbuh di DRS itu Ketika buah zakar gatel teman-teman Biasanya itu bisa menyerang selangkangan, testis, paha bagian dalam, kemudian anus Jadi banyak sekali teman-teman yang diserang oleh penyakit tricopiton rubrum ini Ciri-ciri bahwa kulit kita itu terserang jamur itu teman-teman harus ketahui ya Ciri-ciri itu antara lain timbulnya iritasi Kemudian ruam kemerah-merahan seperti itu Dan luka lecet Lecet itu biasanya disebabkan karena kita terlalu gatel Jadi kita garuk-garuk sampai lecet Nah, itu ciri-ciri jika terkena jamur Jadi poin yang pertama itu Yaitu infeksi jamur Jadi teman-teman harus pahami penyebab gatel-gatel di buah zakar Kemudian penyebab kedua teman-teman Itu infeksi ragi Nah, buah zakar yang gatel itu teman-teman Itu juga bisa disebabkan oleh infeksi ragi kandida albicans Biasanya jamur ini bermukim di daerah vagina wanita Tapi tidak jarang juga testis pria itu bisa terserang teman-teman Nah, kenapa terserang? Karena adanya kontak seksual yang memindahkan jamur tersebut Dari alat kelamin perempuan ke alat kelamin pria Jadi itu kontak-kontak yang sering terjadi Nah, untuk yang ketiga teman-teman Peradangan pada kulit kelamin Nah, buah zakar teman-teman yang gatelnya luar biasa itu Itu biasanya di daerah selangkangan Yang gatelnya itu disertai ruang-ruang merah Di sekitarnya Nah, bisa menjadi itu tanda Anda terkena peradangan kulit Pada bagian testis kelamin Anda Jadi teman-teman Kalau lah teman-teman itu Gatelnya di selangkangan Itu biasanya Semakin kita garu Itu biasanya semakin Lebar gatelnya Apalagi jenisnya itu Seperti kurap ya Kurap itu sangat Ya, mudah sekali melebarnya Apalagi kalau tidak kita obati Makanya Kalau teman-teman itu terkena penyakit Gatel-gatel di selangkangan Karena selangkangan itu di daerah lembab Jadi sangat cepat sekali Gatel-gatel itu Berkembang biak lah Bisa dibilang seperti itu Atau melebar Karena Kelembapan yang ada pada selangkangan kita Seperti itu Kemudian teman-teman Di masalah yang keempat Atau di penyebab yang keempat Itu biasanya Kena kutu rambut kemaluan Jadi Rambut Atau bulu-bulu kemaluan Teman-teman itu Itu juga bisa menyebabkan Gatel-gatel pada Daerah buah zakar Atau selangkangan kita Nah Teman-teman tahu ya Bahwasannya Rasa gatal Di buah zakar itu bisa saja Memiliki kutu rambut Atau kemaluan Nah Biasanya kutu rambut kemaluan ini Akan menular Ayam melalui selimut Kemudian Handuk Dan juga pakaian Nah Jadi Untuk cara mengatasinya itu Teman-teman itu Ya jangan digaruk Jangan terlalu berlebihan ya Karena nanti Licet Jadi kalau licet itu Maka jambul itu akan cepat sekali Berkemang biak Seperti itu Untuk hal-hal yang bisa teman lakukan itu Yang pertama itu Bersihkan area keramin Dan Yang kedua itu Teman-teman itu Jangan biarkan Area keramin Teman-teman itu lembab Artinya sering-sering dielap lah Nah Jadi yang ketiga itu Gunakanlah pakaian Dalam yang bersih Atau Pakaian Kita ya Yang di dalam itu Itu sering-sering kita ganti Kalau sudah berkeringat Ataupun Ya kotor Baru melakukan aktivitas itu Jangan Sering Kita pakai terus Artinya harus Segera kita ganti Agar tidak Menyebabkan Impeksi jamur Seperti itu Kemudian Gunakanlah pakaian yang berbahan katun Kenapa katun? Karena katun itu sifatnya menyerap Teman-teman Kemudian Hindari kontak seksual Dengan lawan jenis Yang Mereka itu Terserang gatel-gatel Jadi kalau Lawan kita itu Terkena gatel-gatel Otomatis itu Akan cepat sekali menular Kemudian Jika masih gatel Saran saya Teman-teman itu Belilah obat-obat diapotik Seperti yang ada di depan saya ini ya Itu Bisa menghilangkannya Dan untuk krimnya itu Ada mikonazole Kemudian ketokonazole Dan ini Ketokonazole dan mikonazole yang depan saya Dan ini juga Adalah Tablet Ketokonazole dan setrijin Teman-teman itu bisa beli diapotik Harganya itu ya Tidak terlalu mahal Agar teman-teman nanti Ketika mengalami Gatel-gatel Pada selangkangan Atau di Erebo Zakar itu Tidak menjadi Penghambat teman-teman Jika melakukan aktivitas Karena Hebo menggaruk Seperti itu Jadi Segera kita obati Dengan cara Minum-minum Obat yang ada di depan saya ini Kemudian Ataupun Krim Yang sering-sering kita olesi Kalau Tidak terlalu banyak Itu bisa kita gunakan krim Karena Kalau Sudah seluruh tubuh Gatelnya itu Ya otomatis kita Juga melalui obat dari dalam Oke teman-teman Begitu saja Tips dari saya Buat teman-teman Semoga bermanfaat Salam sehat Bye-bye